Assalamualaikum, salam literasi butuh buku kesempatan kali ini tidak ngomongin buku saya mau ngomong sendiri aja ya tentang konsistensi ini belum lama ini saya nemu kalimat gitu ya kadang-kadang liat langit kok konsisten itu apa sih gitu bukan dasarnya, breakdownnya dari konsisten, kan suka iseng gitu ya kalau ada satu sesuatu yang baik kan kita harus tahu turunannya apa, sehingga kita bisa tetap ngejalanin itu gitu ya nah salah satunya yang buat saya pribadi suri itu adalah konsisten kalau bahasa agamanya itu istiqomah kalau kata Imam Gozalim istiqomah itu suatu yang paling sulit istiqomah itu berarti kan kita terus-menerus melakukan sesuatu secara secara konstan rutin gitu ya nah itu buat saya itu sesuatu yang susah gitu ya mungkin pembelaannya saya termasuk orang yang banyak banyak ide ya suka kepikiran ini pengen ini pengen itu nah keinginan-keinginan itu kan tiba-tiba jadi ngubah oh tadinya begini tiba-tiba jadi begini gitu jadi gak konsisten nah terus iseng aja kemarin itu kepikiran sebenarnya kalau orang yang sebut konsisten itu variabelnya apa aja sih gitu yang biar kita tahu kalau saya mau mau jalanin itu biar bisa gitu nah kemarin itu nemu satu walaupun baru satu ya pertama itu tulus katanya jadi istiqomah itu sebenarnya variabel kalau bahasa di yang saya tulis kemarin itu fondasi jadi fondasi atas bangunan konsistensi adalah ketulusan salah satu salah satu fondasi dari bangunan konsistensi adalah ketulusan jadi ketulusan itu gini karena ternyata seringkali kita itu capek gitu gak terus gak lagi konsisten itu karena pertimbangan anggapan dan persepsi orang gitu jadi ketika kita menimbang-nimbang anggapan dan penilaian orang lain kok jadi berat gitu contoh misalnya kita ngelakuin sesuatu terus karena kita tadinya berharap diperhatikan atau mendapatkan tanda petik sesuatu dari orang lain gitu kan ketika enggak kan terus kita jadi kendor atau ketika kita melakukan sesuatu itu dapat komentar negatif dari orang lain terus kita jadi kendor jadi salah satu nih salah satu fondasi nanti saya akan cari yang lain pertama itu dulu pertama anggapan dan persepsi orang lain apa ya bahasanya kalau bahasa terminologi agama keikhlasan ya karena itu kan keikhlasan itu kalau di beberapa referensi yang pernah saya baca itu ikhlas itu efeknya adalah kualitas amal katanya gitu kualitas amal karena apa karena kan ikhlas itu dekat dengan kata tulus ya jadi sesuatu yang oh itu enggak ada enggak ada ini kok enggak ada presensi apa-apa asik-asik aja gitu sehingga dia kan akhirnya yang dia lakukan berkualitas karena dia enggak enggak peduli penilaian orang lain dia fokus untuk dirinya dan apa yang dia yakini gitu dia melakukan apa yang dia yakini benar gitu itu katanya begitu nah ini tadi lagi tak kulik-kulik lagi apalagi selain selain ketulusan gitu kira-kira apa sih gitu ya nah ketemu lagi gini tapi ini masih lintasan ya tentu biasa lah saya forum begini ini bagian dari menangkap lintasan-lintasan pikiran yang suatu saat mungkin akan saya evaluasi sendiri gitu saya kulik-kulik lagi jangan-jangan saya salah gitu yang barusan lewat itu sebenarnya gini jangan-jangan selain tulus ya fondasinya konsisten itu adalah dia itu enggak maksa gitu jadi sesuatu yang dilakukan dan akan mudah menjadi konsisten kalau dia tidak memaksakan gitu jadi kita harus menjemput gitu jadi yang dilakukan itu memang benar-benar dari dalam dipahami dengan sempurna oleh yang pelakunya dan dia akhirnya mengejawantahkan gitu ya menurunkan dalam satu tindakan tindakannya itu ya ya dinikmati olehnya gitu ya enggak sih contoh misalnya gini nih gue ngelakuin udah gue aku enggak peduli orang lain aku ini benar-benar dari lubuk hatiku terdalam pengen melakukan ini gitu ada orang lihat apa enggak lihat oh contoh-contoh yang paling gampang yang sedang saya saya barusan saya coba cross-check kapan saya memulai menambah tradisi jalan kaki jalan kaki dari berangkat ke kantor jalan kaki dari rumah ke stasiun dari stasiun ke kantor gitu kan ternyata itu udah lama tahun 2022 jadi beberapa tahun kan saya ingat waktu itu gara-gara bedah buku gitu berarti kan dari sini ya dari pikiran terus sampai akhirnya ulang tahun tahun 2023 itu istri belikan alat yang buat menghitung langkah itu kan itu jadi bagian dari tool gitu wah aku jadi terhitung terus saya ikut strafa ya strafa jadi ketahuan terus saya ikut komunitas jalan kaki terus tapi kan itu itu bagus untuk mensupport ya support sistem yang saya bangun untuk itu tapi kan jeleknya ini bahaya ketulusan tadi karena saya mencatatkan apa yang saya lakukan tiba-tiba saya jadi kayak saya satu hal ketika lusup buat apaan sih saya nyatet kan itu godaannya atau pas di komunitas jadi ketahuan wah udah keren ini banyak banget nih langkahnya kita jadi akhirnya menikmati pujian teman godaannya itu kedua ketika ketika sudah terjebak pada anggapan kan akhirnya saya maksa jadi saya melakukan karena gitu malu dong masa udah sudah berniat begitu kok gak gak dilakukan lagi kan berarti karena orang lain ini poin yang kedua tadi poin kedua bahwa sebenarnya konsisten itu pilarnya selain ketulusan adalah ya memang tidak dipaksa tidak memaksakan dirinya tidak memaksakan dirinya sorry ini agak bisa jadi saya salah agak menyelisih dengan para motivator yang seringkali memberikan kata-kata apa tuh penekanan untuk memotivasi diri untuk memaksakan diri tapi kayaknya kalau bicara tentang konsistensi dalam arti sesuatu yang harus beruntun gitu kok menurut saya jangan maksa harusnya ngalir aja dan ini nyambung dengan ketulusan ketika ngalir aja kan saya gak mau terjebak juga dengan anggapan orangnya ketika saya capek dan lelah yaudah saya berhenti gak melakukan itu gak ada masalah gitu kan karena yang di yang yang anggapan orang sudah merdeka saya sudah merdeka dari anggapan dan penilaian orang lain saya jalanin aja tapi ketika jalanin jangan terus terlalu melepas terus akhirnya karena kita gak mau maksa terus akhirnya dengan ringan berhenti dari aktivitas itu kan harusnya kalau misalnya benar-benar waktu saya memutuskan melakukannya dari lubuk hati yang terdalam dari pemahaman atas kondisi diri gitu kan tentu ini jadi ngalir aja kan gitu ya kayak misalnya saya tadi kembali ke jalan kaki kalau jalan kaki ini saya lihat pada semangatnya sekedar mencatatkan rapot pada Strava atau pada saya ikut beberapa aplikasi itu ya aplikasi rekap olahraga gitu ya kan jadi ketahuan untuk olahraga ini berapa kalau saya hanya sekedar mencari itu maka ya jadi mungkin memaksakan diri gitu karena kan melihat hitungan angka kan wah aku masih kurang nih wah masih kurang sementara sebenarnya kita bisa jadi yaudah kalau capek berhenti atau kita menggali kayak contoh misalnya ya kenikmatan saya jalan kaki itu jadi sharing sekalian ini buat pengingat diri saya juga kenikmatan berjalan kaki itu bagi saya yang suka suka mikir sendirian maksudnya saya menikmati kesendirian saya dalam berjalan kaki itu adalah saya bisa mikir kemana-mana saya saya melihat orang saya mencoba kadang mendengarkan audiobook kadang berpikir mendalam tentang sesuatu dalam posisi jalan itu terus mengolah itu kadang saya menangkap suara-suara kadang saya menangkap capture fragment-fragment pagi hari atau sore hari yang yang menarik dan menginspirasi jadi perjalanan jalan kaki saya itu suatu hal yang seru banget saya dulu sampai pernah waktu menikmati sekali sabtu minggu itu bahkan saya kepikiran keburu hari senen dan jumat karena saya bayangin kalau senen dan jumat saya jalan kaki lagi ke stasiun saking serunya jalan kaki itu bayangkan ketika hal-hal yang menarik itu saya kumpulkan saya pelihara tentu akhirnya proyek jalan kaki itu menjadi nyaman dan tidak dipaksakan nah silahkan teman-teman pikiran kira-kira punya proyek pribadi apa yang terus agar konsisten gimana ya sebenarnya ini saya banyak contoh ini kebetulan contoh yang paling nyaman disampaikan kan bisa jadi mungkin pekerjaan mungkin tugas-tugas yang kadang-kadang terlalu berat kan kita gak bisa ngomong ya kalau kita mau konsisten ya gak usah dipaksa gitu atau kita kalau mau baik-baik ya jangan jangan peduli dengan anggapan orang atau penyelan orang lakukan aja untuk dirimu gitu tapi itu kan gak sesederhana itu ketika kita bicara tentang struktur struktur organisasi yang kaku gitu ada mekanisme pelaporan ada mekanisme pengawasan dan itu menjadi kelindan kelindan tugas dan fungsi yang lumayan seru lumayan rumit gak bisa disederhanakan dengan udahlah gak usah ini walaupun saya mencoba ya kan tadi ada dua kata kunci yang pertama tulus dan kedua tidak memaksa ya jadi bener-bener fitrah gitu dari lubuk dari dalam kita bottom up gitu ya saya tetap nyoba melakukan itu contoh misalnya tugas lah tugas tugas pekerjaan pekerjaan formal yang disitu ada mekanisme pelaporan gitu kan nah ikatan yang membahayakan ketulusan itu adalah saat kita melakukannya untuk apa yang akan dinilai oleh orang lain atau dalam hal ini misalnya atasan gitu terlihat ini sebenarnya biasa aja kali put gitu memang harus begitu kali gitu kan tapi coba bayangkan betapa hal itu menjajah kita karena kita berpikir bahwa kita melakukannya karena dia kan karena penilaian atasan tentu menjadi rumit menjadi berat gitu karena yang kita lakukan untuk untuk seorang gitu untuk anggapan orang gitu mengapa saya bilang berat karena ada ada sandaran yang rapuh sandaran yang rapuh berupa apa berupa anggapan bayangkan ketika saya melakukan dengan benar menurut kita tapi ternyata ditangkap keliru tentu kita kecewa tentu kita marah kita tidak terima dan bisa jadi kita berhenti melakukan itu kan ini berbahaya kalau bicara konsistensi jadi inkonsisten kita padahal sebabnya adalah hanya karena kita memiliki sandaran yang rapuh berupa anggapan atau penilaian atasan sorry ya naif ya tapi menurut saya ini benar saya saya coba menguji jangan-jangan gue salah ya tapi kayaknya benar jadi kalau sandarannya itu pada pujian pada penilaian orang ya mungkin atasan atau mungkin kalau teman-teman yang masih sekolah belajar mungkin pada anggapan guru atau dosen tentu rapuh karena kita hanya bersandar pada dia seolah-olah kalau tidak melewati dia selesai contoh misalnya paling gampang mungkin pelajar saya belajar atau mungkin mahasiswa saya belajar di satu hal saya bersungguh-sungguh belajar tentang sesuai dengan silabus lalu dalam satu kelas yang mungkin kita salah bersikap atau apa like and dislike dosen tidak menyukai kita dan tidak dianggap terus mungkin dikasih nilai jelek terus kita berhenti belajar ah udahlah biar dosen kayak gitu ini coba bayangkan tingkat kerugiannya ketika kita bersandar di situ padahal sebenarnya kalau ya gak apa-apa kalau nilai jelek gimana ya justru belajar lagi selesai kan karena kita kan maunya kan mau belajar konsistennya yang itu itu buah aja kalau mau dapet yaudah sorry ini memang naif tapi menurut saya kalau kata yang tadi yang pilar salah satu pilar konsistensi bangunan konsistensi adalah ketulusan jadi ketulusan itu berarti kita tidak peduli dengan maaf kata tidak peduli seolah-olah negatif ya pokoknya kita tidak bersandar pada sandaran yang rapuh yang disebut anggapan atau penilaian orang lain siapapun itu apa dalilnya atau ubah ya kerjakan saja maka nanti Allah dan Rasulnya yang melihat kita bekerja artinya bukan siapa-siapa tidak ada pihak lain yang kita butuhkan untuk melihat apa yang kita lakukan ini percakapan ini menjadi seru ketika ngobrolin tentang tips tips kepada seorang barista ini ada dari satu buku pernah dalam bedah buku dengan bekasih books klub ya katanya di Amerika itu ada satu tradisi tapi ini budaya ya jadi memberikan tips itu ternyata justru lebih baik saat dia melihat kita memasukkan ke kaleng tipsnya mengapa? karena dia ingin itu bentuk penghargaan kita pada barista itu misalnya di satu cafe itu katanya di negara Amerika itu begitu dan di Eropa berbeda sekali di Eropa justru ketika melihat tips itu justru malu jadi itu justru gak kayak loh berarti gue kenapa kecewa gitu jadi sebentar di satu budaya yang lain justru itu bentuk penghargaan jadi mesti dia lihat kalau saya menghargai kamu ini kan hanya masalah cara pandang tapi kan jadi beda kan apa namanya niatannya gitu ya niatannya jadi beda nah begitu juga dalam apa yang kita lakukan ya itu kan kalau kita ngejaga benar tidak sekedar anggapan tentu akan berkualitas dan yang kedua tadi mungkin gak apa-apa kita garis bawah lagi saya belum ngasih contoh yang cukup untuk yang kedua ya yaitu fitrah tadi fitrah tadi kalau kalau bahasa kerennya passion gitu ya jadi sesuatu yang kita lakukan itu memang passion kita kita menemukan ceruk-ceruk bahagia dari derita yang kita pilih gitu gitu ya kan kalau masalah definisi passion kan gitu misalnya tadi saya jalan kaki jalan kaki itu kan capek banget gitu saya harus berangkat lebih pagi waktunya lebih lama untuk sampai ke kantor tapi ternyata ada hal-hal yang saya nikmati dalam proses capeknya saya itu ya itu tadi dapat inspirasi seneng ngobrol sama diri sendiri kadang saya menghitung detak jantung sendiri kadang saya berjalan lebih cepat lalu berubah lebih lambat untuk menghitung denyut nadi yang berbeda gitu saya sampai pernah menulis tentang metronom gitu ya saya menganggap bagaimana berjalan itu seperti bagaimana kita menjadi metronom atas kehidupan atas dunia ini gitu saat yang lain bergerak cepat jadilah metronom yang tetap bergerak konstan gitu kita seolah-olah lambat tapi kan kita jelas gitu itu kan itu kan hasil-hasil apa tuh endapan-endapan dari perjalanan kaki itu ya perjalanan kaki yang menurut saya sangat menikmati itu saya sengaja ngomongin ini karena mulai memudar ya berapa hari ini rapot jalan kaki saya buruk karena tiba-tiba kok saya ngerasa gampang lelah dan ya tadi dengan dalih gak mau maksa gitu ya gak mau maksa ini memang kayaknya udah waktunya saya ngurangin jalan kaki nih gitu tapi kalau diobrol gini kan saya jadi inget oh ternyata seru kok jalan kaki ya baru namu dua ya teman-teman boleh nanti kalau ada yang mau nambahkan jadi saya ulang lagi mau konsisten itu paling tidak ada dua pilar yang pertama ketulusan yaitu perdika dari anggapan dan penilaian orang lain dan yang kedua kita benar-benar melakukannya karena sesuatu dari dalam diri kita ya passion atau fitrah kita ya sehingga yang kita lakukan itu tidak maksa gitu hal yang maksa itu tentu gak gak nyaman ini berselisih dengan para motivator yang mendorong kita untuk memaksa diri gak mendingan gak bisa dipaksa kalau versi putu nih versi putu jalan ini aja ngalir sesuai dengan apa yang kita nikmati insyaallah itu akan menjadi sesuatu yang lebih lama bertahan terima kasih salam literasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati